Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Terima kasih kerana terus setia bersama di dalam channel ini Nah, saudara-saudara ini satu benda yang aku nak kongsikan kepada kamu Adakah kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan dalam bahaya Ha, itu persoalannya Adakah Perdana Menteri berada dalam kedudukan yang tidak selesah pada hari ini Berkaitan dengan beberapa isu yang dimainkan oleh pembangkang terutamanya Berkaitan dengan isu penyasaran subsidi Yaitu subsidi diesel Berkaitan dengan isu BlackRock Nah, jadi saudara-saudara Baru-baru ini saja ada himpunan anti-Anwar dilakukan Sudah pasti ini satu peluang Pembangkang untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim Nah, saudara-saudara Berkaitan dengan untuk menggulingkan Anwar Untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim Oke, ada satu soalan yang saya nak tanya Siapakah Perdana Menteri yang baru Yang boleh gantikan Anwar? Itu yang pertama Dan yang kedua Adakah yang dipertuan agong ke-17 Minat dengan sebarang gerakan Tebuk atap Sedangkan kita tahu Yang dipertuan agong ke-17 Sultan Ibrahim adalah seorang Agong yang tegas Dan kita juga tahu Agong tidak minat dengan tebuk-tebuk atap Jadi, saudara-saudara Persoalan yang utamanya Kalau benar pun Anwar Ibrahim nak digulingkan Dengan apa cara Adakah beberapa ahli parlimen daripada kerajaan Daripada ahli parlimen yang menyokong Anwar hari ini Akan berpaling tada Ataupun melalui undi tidak percaya Ataupun mungkin juga melalui Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri Yang meletakkan jawatan Ah, itu lain ceritalah Kalau tiba-tiba Anwar Ibrahim letak jawatan Namun persoalan yang utama adalah Untuk apa Untuk apa anak gulingkan Anwar hari ini Kalau banyak pun menteri-menteri Anwar dikecam Banyak pun kerja-kerja Anwar yang dikecam Sekurang-kurangnya Itu adalah usaha PMX Untuk memberikan Ataupun menjaga Malaysia, menjaga rakyat Berkaitan dengan Penyasaran subsidi diesel Ataupun Seri Anwar Ibrahim Sudah pun membuat pengumuman Bahawa Hasil akan dikembalikan Akan dipulangkan kepada rakyat Jadi kenapa kita fikir Dalam skop kecil Bila harga diesel naik Lepas itu nak kecam Anwar Tapi sebenarnya kita Rakyat Malaysia Kena fikir skop yang lebih besar Jadi saudara-saudara Sudah pasti kita melihat Banyak kecaman Banyak kritikan Kepada Anwar Ibrahim Namun itu biasalah Perdana Menteri sebelum ini juga Menerima kritikan dan serangan Yang hebat Di arah letak jawatan Dan sebagainya Jadi saudara-saudara yang amat dihormati Mungkinkah Taduk Seri Anwar Ibrahim Boleh digulingkan Dengan cara Ahli Parlimen Kerajaan Yang menyokong kerajaan hari ini Berpaling tadak Mungkin daripada UMNO Mungkin daripada Parti daripada Sabah Ataupun Sarawak Nah jadi saudara-saudara Apa relevannya Kalau mereka Nak tarik sokongan pun Tidak ada relevannya Kerajaan yang ada hari ini Kita kena fikir Untuk kestabilan politik Jadi saudara-saudara Yang amat dihormati Apa komen Anda Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak-bapak Yang amat dihormati Saudara-saudara Baru-baru ini Saya melihat banyak saja Kecaman dan kritikan Yang diterima Anwar Ibrahim Ada juga Sampai Membuat kenyataan Mahu Anwar Ibrahim Undur diri Ada juga Sampai Saya melihat komen Mahu Perdana Menteri Yang baru dilantik Persoalan yang Paling utama disini Tuan-tuan dan bapak-bapak Siapakah Perdana Menteri Calon Perdana Menteri Hari ini Yang selayaknya Untuk Menggantikan Anwar Dalam masa terdekat ini Sedangkan Anwar Ibrahim Belum sampai Satu penggal pun Menjadi Perdana Menteri Adakah Muhyiddin Yassin Sekali lagi Bercita-cita Nak jadi Perdana Menteri Ataupun Ismail Sabri Yaakob Yang hari ini Di dalam Kerajaan Bersama-sama Dengan Anwar Ibrahim Ataupun Mungkin Tuan Dr. Mahadir Muhammad Pah Bagaimana pula Dengan Atok Yang sudah Hampir Satu ratus Tahun Sedangkan pada Pilihan Raya Umum ke-16 Yang sepatutnya Diadakan Mungkin Usia Tuan Dr. Mahadir Sudah Mencecah Satu ratus Tahun Lebih Pada ketika itu Jadi Saudara-saudara Takkanlah Tuan Mahadir Masih Mempunyai Cita-cita Untuk menjadi Perdana Menteri Kalaupun Atok Masih ada Cita-cita Untuk jadi Perdana Menteri Adakah beliau Masih sihat Untuk berjalan Kesana-sini Berkempen Mengikuti Program Kerja-kerja Perdana Menteri Dan sebagainya Karena kita tahu Sebagai Perdana Menteri Seorang pemimpin itu Saya rasa Jadwalnya Setiap hari P Jadi Mampukah Tunduk Teman Hadir Untuk Masih Memegang jawatan Sebagai Perdana Menteri Nanti Ah Nak cakap Najib Razak Ada satu komen Baru-baru ini Di dalam Channel ini Yang menyatakan Bebaskan Najib Yang layak Jadi Perdana Menteri Ah Saudara-saudara Yang amat dihormati Tuan-tuan dan Bumbun Adakah Najib Razak Yang kini Berada di penjara Beliau Layak Untuk menjadi Perdana Menteri Mungkin Bagi penyokong Najib Masih mahu Merasakan Pimpinan Najib Razak Sebagai PM Namun Adakah Releven Untuk Seseorang Yang Baru saja Keluar Penjara Terus Menjadi Perdana Menteri Itu pun Mungkin Menjadi Persoalannya Ataupun Mungkin Saudara-saudara Ada calon Yang lain Mungkin Ada yang Berharap Zahid Amidi Angkat Sumpah PM Kesebelas Mungkin Ada yang Berharap Raffi Ziramli Angkat Sumpah PM Kesebelas Ataupun Mungkin Nurul Iza Ataupun Mungkin Saifuddin Nasution Adakah Kepimpinan Ataupun Pihak Pembangkang Pula Mempunyai Calon Perdana Menteri Mereka Yang Anda Rasa Boleh Dan layak Untuk Menggalas Jawatan Memegang Jawatan Sebagai Perdana Menteri Namun Saudara-saudara Untuk Bercita-cita Itu Tidak Ada Masalah Tetapi Untuk Masa Kini Kenapa Nak Tumbangkan Anwar Ibrahim Tidak Tapi Kalau Untuk Memikirkan Calon Perdana Menteri Saya rasa Banyak Juga Calon Cuma Untuk Masa Dan Waktunya Belum Tiba Lagi Jadi Kalau Benar-benar Nak Gulingkan Anwar Nak Tunggu Perdana Menteri Yang Baru Semua Calon-calon Yang Anda Komen Di Ruangan Komen Melalui Channel Ini Boleh Undi Pada PRU 16 Nanti Yang penting Kita tahu Datuk Seri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Beliau Masih Lagi Releven Sehingga Hari Ini Dan Rasanya Selepas PRU 16 Pun Masih Ramai Yang Akan Memilih Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Jadi Mungkin Kita Boleh Ucap Selamat Tinggal Kepada Musuh Politik Anwar Ibrahim Kepada Muhyidin Yassin Kepada Tunduk Temahadir Dan Kepada Semualah Walaun Walaun Jadi Apa Komen Anda Tonton Bapak Sekian Saja Teruskan Bersama Di Dalam Channel Terima Terima Terima